Intro Assalamualaikum, hai semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Udah tinggal berapa hari lagi ya teman-teman puasanya Mom semua udah pada persiapan apa aja nih Semoga nanti bisa lancar ya menjalankan ibadah puasanya Nah ini aku mau belanja bulanan untuk keperluan bulan April ya teman-teman Ini kami seperti biasa belanja bulanannya di Superindo Pekalongan Dan ini kami cuma bertiga aja, Kak Salwa gak ikut karena katanya tuh kecapean Soalnya ini kami belanja sekitar jam 7 malam ya teman-teman Nunggu Pak suami pulang Nah pas kami sampai nih teman-teman keadaannya tuh rame banget Penuh gitu Mungkin memang udah waktunya belanja bulanan juga Dan untuk persiapan sebelum puasa juga mungkin ya Jadi supermarketnya tuh rame banget pengunjungnya Dan seperti biasa ya teman-teman Begitu masuk ambil troli dan ini disambut sama buah-buahan nih Ini aku mau pilih-pilih apel dulu Tadi di awal aku udah ambil sirup ya teman-teman Aku ambil 3 botol sekaligus Ya biasa ya buat nanti persiapan buah puasa Kak Salwa sama de Zafferan tuh kalo buah puasa tuh biasa mintanya tuh es Terus ini aku ambil kurma kesukaanku Yang ini ada 2 kemasan ya teman-teman Aku ambil yang 500 gram Terus ini pilih-pilih buah naga teman-teman Ternyata kok kurang seger Aku gak jadi ambil Gantinya aku ambil nata de coco aja deh Oke teman-teman aku lanjutin dulu ya belanjanya Ternyata kok kurang segera Ternyata kok kurang segera Ternyata kokurang segera Ternyata kokurang segera Kepala kekala 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 Ternyata kokurang segera selamat menikmati 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 Kemudian sosis ya teman-teman Ini sosis ayam Aku mau masukkan juga ke wadah penyimpanan yang ukuran sedang Dan yang terakhir Weinbow storage bag yang ukuran paling kecil nih teman-teman Aku mau buat simpan nugget Nah ini dia hasilnya setelah aku simpan-simpan Kelihatan cantik dan rapi kan Nah kalau udah rapi seperti ini Tinggal disimpan aja ya teman-teman Di kulkas atau di bagian freezer Dan ini tuh jadi gampang ngambilnya Untuk apel, daging yang sudah di presto dan kurma Ini aku taruh di bagian bawah Karena dia kedap udara Jadi gak akan terkontaminasi sama bau-bau bahan makanan yang lain ya teman-teman Kemudian aku juga simpan mie instannya di dalam kulkas ya Karena biasa musuh utamaku adalah semut Lalu untuk frozen food Nugget dan sosis aku mau taruh di freezer Seperti teman-teman lihat sendiri Freezerku lagi penuh banget Dan praktis banget nih teman-teman Tinggal disempil-sempilin aja seperti ini Jadi muat ya Kemudian lanjut Aku mau rapihin bahan makanan yang lain Dan ini aku taruh di lemari dapur bagian atas Terima kasih telah menonton Dan untuk SKM Susu UHT Aku taruhnya disini aja ya teman-teman Di rak sebelah kulkas Sekalian aku juga mau refillin yang kebetulan udah kosong banget Terima kasih telah menonton Selesai refill lanjut ditaruh di rak masing-masing Tisu dapurnya juga ya teman-teman Sekalian aku refill Disitu teman-teman bisa lihat Ada bawang merah, bawang putih dan kemiri Yang udah aku siapin untuk bumbu dasar putih Tinggal dihaluskan aja Dan tinggal dimasak aja ya teman-teman Cuman aku memang belum sempet Kemudian untuk beras Yang tadi aku beli Sekalian aja aku juga mau masukin ke wadah ya Sebelum beras barunya masuk Untuk sisa berasnya udah aku keluarin dulu ya teman-teman Dan ini aku taruh lagi di bagian atas Jadi sisa beras yang lama bisa habis duluan Karena beras yang kemarin masih lumayan banyak ya teman-teman Jadi ini aku beli 5 kg Kemudian yang terakhir Untuk stok sabun-sabun ya teman-teman Aku taruh di laundry room di sebelah kandang Laci yang tengah ini khusus untuk stok sabun-sabun cuci ya teman-teman Dan sekalian aja untuk shampoo dan Sabun mandinya aku taruh disini juga Kalau 2 laci bagian atasnya Untuk stok makanan kucing dan keperluan kucing Baik teman-teman selesai juga ya Belanja bulanan dan bongkar-bongkar belanja bulanannya Sekalian nata ke tempatnya masing-masing Alhamdulillah mudah-mudahan cukup untuk 1 bulan ya teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh